Bersama saya kembali, Om Wahyu di channel saya, Kebun Om Wahyu. Kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat bagaimana saya memanen benih bunga begonia. Saya menanam beberapa jenis begonia, ada yang saya tanam melalui umbi, dan ada juga yang saya tanam dengan semai benihnya. Untuk begonia mawar, di Indonesia disebut begonia mawar, di sini begonia tuberosa, itu saya tanam dengan umbi-nya. Sedangkan begonia semperflorens seperti ini, dan begonia dragon wings, ini saya tanam dengan menyebar benihnya. Nah, ini begonia dragon wings, ini ditanam juga dengan, saya tanam dengan benihnya. Dan setiap tahun saya ambil benihnya, saya simpan untuk tahun depan. Ini bunganya yang putih, ini dia, dan ini benihnya yang masih muda. Dan ini benihnya yang sudah tua. Ini jadi saya tinggal ambil saja seperti ini. Nah, ini saya tinggal saya panen. Saya masukkan saja ke kotak. Benihnya begonia ini sangat halus sekali. Ini sudah cukup tua, lihat ini bunganya. Nah, ini halus sekali. Banyak sekali, dan halus sekali. Ini saya sudah cukup tua sekali. Jadi biasanya sih, simpan seperti ini sudah cukup. Nanti tahun depan, di musim semi, saya akan tanam lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini yang kuning dan orange ini, saya di Indonesia disebut juga dengan begonia mawar. Dan saya tanam dengan umbinya. Sedangkan yang ini, ini begonia simple florence. Saya tanam benihnya. Dan dia banyak sekali benihnya menyebar sendiri. Jadi kita lihat di sini, ini sudah banyak yang saya buang. Ini ada anakannya. Dia menyebar sendiri. Seperti ini. Dan sudah mulai berbunga juga. Ini ada yang merah, sudah sedikit. Ini banyak sekali anakannya, tapi sudah saya banyak buang. Karena nanti terlalu padat, jadi saya harus buang. Ini banyak sekali di antara-antara ini, anak-anaknya. Jadi tidak saya sebar, yang induknya dulu saya sebar, saya semai sendiri. Tapi anakannya ini, dia menyebar sendiri. Terima kasih sudah bersama saya kali ini. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Salam hijau dan salam indah.